Amin dia kan 6 bulan gak ganti-ganti pemeran Tapi kan semenjak dia meninggalkan aku, aku diputusin, lu tau dong Sorry ya, sorry ya Kok bisa sih kamu kayak pergi sama wanita lain? Pokoknya intinya gini ya guys, Boris ini selingkuh sama artis Eh, gak selingkuh, saya gak selingkuh ya Saya gak selingkuh, kok jadian? Hei, 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 tolong, tolong Kamu ngaku, kamu gak boleh bohong Ini maafin Boris ya Iya, mau ngulangin aginya Enggak Bener Kapok Kapok, kena mental kan? Banget Banget Ya udah Kendi boys and candy girls Jadi aku sekarang lagi holiday di Bali Nah sekarang ini aku kepo banget ya Sama mami aku Mami Sisga Kalian pasti udah tidak heran lagi Karena aku sering banget jalan sama mami Sisga Iya gak Mami? Iya dong Kita udah sering banget, udah kayak keluarga lah Udah kayak adek kakak Jadi kayak Kayak sendok garpu Sendok garpu Kemana-mana sekarang kita bareng ya Mi Kayak di Jakarta Mami sering ke tempat aku Cuman aku tuh kayak masih penasaran gitu Mi sama Pasti kepo Kepo banget nih Masalah percintaan mami Kegalauan saya Kegalauan mami Nah karena gini Mi Yang pertama Kita manggilnya ayam hitam kak Kita manggilnya ayam hitam Tapi gak dipotong kan? Engga ini serius Kakak harus tau ayam hitam Ayam hitam apa sih? Nanti kakak liat pokoknya ayam hitam Emang warnanya hitam punya dia? Beneran hitam Kayak anak honda gitu Pasti rame kak ayam hitam kak Ayam hitam Wah aku sih penasaran Kenapa itu bisa ayam hitam? Oh iya nih Kita sekarang tuh lagi bersama Boris Itu Boris tuh yang sering banget Di instagramnya mami Kayak mami misalkan lagi di villa Lagi di mana-mana Nimi kalau sekedar kijang aja kan Tidak mungkin semesra itu Pasti dong ada rasa-rasa Ah kijang yang baru juga mesra banget Iya dia semesra aja mesra kok Engga emang bener Tapi lu special Tapi jujur Kan dari semua kijang Nimi Iya kan kak ya Kan kijang nih banyak dia punya buat kan Iya Siapa sih yang paling disayang Gak mungkin kalau temen-temen tuh ada rasa Itu gak mungkin beneran gak Iya kan sama dia kan 6 bulan Gak ganti-ganti pemeran Tapi kan semenjak dia meninggalkan aku Aku diputusin Lu tau dong Sorry ya Sorry ya Gak ada yang tinggalin cut Tolong di cut Neng kalau di cut Ntar ada jawabannya tuh Gak tinggalin oke Ntar di nerifalai Lanjut Nih kan sebel Iya kan Mami punya kijang-kijang Iya gak banyak Iya banyak Dia saksinya kan Kita kumis kebetulan kita dulu mencetuskan kijangnya Buat rame-ramean gitu Emangnya mobil nih Bisa ditunggangin gitu Itu kata lain dari Brondong Oh kata lain dari Brondong Pendamping konten Pendamping konten Tapi kan seenggaknya nih Mi Kalau yang sering banget Apalagi sama eksklusif selama 6 bulan Enggak mungkin kalau gak ada rasa Pasti dong ada rasa Iya gak sih Iya Iya kan Iya memang pacaran Aduh Ditabuk 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 Nah gue nih penasaran ya Boris Ini kan Mami itu deket sama aku Nah kemarin tuh Mami sempet galau Kita masuk ke situ Orang sis kemelian Melianus pemerintah bangsa galau beneran Beneran Seriusan? Dia punya hati Boris Sama siapa? Kayak lu Enggak kalau gak dari mulut sendiri Aku gak percaya deh Enggak jadi dia itu Enggak Lu kan mungkin kalau lu kayak Yaudah jalan sama Mami Cuman Mami tuh di sisi lain tuh curhat sama aku Ibarat kata dia itu galau Kok bisa sih kamu kayak pergi sama wanita lain? Itu wanita ya? Wanita Enggak Sama nenek lain That's good Nenekku udah meninggal ya Jangan Aku gak punya nenek udah meninggal Nenek ketemu gede Susah dicerna kayak nenek ketemu gede Enggak ada Enggak ada Yaudah gak usah dijawab Tapi menurut kamu seksian dia apa Mami Siska? Jawab loh Ini terus Sebenernya kita mau nyekan dia Sebenernya kontennya Ini sebenernya pengen bully ya? Enggak bully Enggak kan? Maksudnya tuh Kansifikasi biar Mami tuh tenang gitu Seksi-seksi secara apa nih? Piasi sisi dong Kalau main fisik jelas Mami Main juga Mi Mami berarti untuk Mami Nah itu pertanyaan Kenapa lu mau? Itu karena ritual roh hitam tadi tuh Potong M hitam Itu dah alasan Oh dia 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 Oh ngeri juga ya Enggak sih Sepertinya gak begitu Tapi itu tau Ada barna Sepati Gue gak ngerti juga sih Gak tau juga Kok banyak cerita sih sebenernya Banyak banget ceritanya Oh kayak hal-hal mistis seperti itu Ya memang kalau orang jaman dulu ya Mi yang gak modernnya pasti main duke Oh dia gak modern ya? Kayaknya gak modern Mi Coba tanya Kok dia mau 2 bulan sama dia? Iya kok kamu mau sih? Aku juga sempet kayak Jujur aja aku sempet kecewa sama kamu Kok kamu gitu sih sama Mami gitu? Gak tau ya Aku juga Ih itu sulit banget buat dijelasin Ya gak bisa dijelasin sama kata-kata Sumpah-sumpah sulit banget Aku kenapa bisa 2 bulan tuh Komennya diner ini komen mahal nih Ya udah tuh Just let it flow aja Jalanin aja Tapi ya bener-bener Aku rasa disitu kayak kecewa banget sih sama diriku Pokoknya intinya gini ya guys Boris ini selingkuh sama artis Eh gak selingkuh Saya gak selingkuh ya Saya gak selingkuh Bener gak masuk infotainment lagi Udah sempet sekali sih Dan nextnya tuh ada 4 panggilan TV juga Tapi aku gak mau ikut Gak mau? Kenapa? Kenapa gak mau dipanggil? Ya karena buat kedepannya gak bagus Aku udah prediksi sih Apakah benar dia itu rada psycho? Nah jawab jujur Jujur ya Jujur Aku seumur hidup ya Selama aku hidup Aku belum pernah ketemu orangnya seperti ini Kenapa dia? Kalo psycho doang masih banyak Kalo aku bilang gangguan jiwa kayaknya Gangguan jiwa? Iya kayak lain-lain gitu Kadang bisa ketawa sendiri Marah-marah ngomel Bisa berjam-jam dari pagi sampe subuh kayak gitu Itu aneh sih menurut aku kayak gitu Ya aku sih maklumin aja Pertama awal gak kesel marah kayak gitu Sempet ngelawan juga bantom kayak gitu Cuman it's okay setelah aku pahamin Oke ini orang ternyata begini yaudah Berarti kamu jalan sama dia? Dua bulan Dua bulan? Dua bulan Paling lama loh Yang lain tuh seminggu-seminggu Dia cinta kayaknya Din Enggak gak cinta Mi Tapi lu tersiksa gak? Pastinya Pasti dong kena mental Mami tau kok aku udah ceritain Lu nih temen nih Iya Dia bukan yang ngingetin yaudin Lu gimana? Kita tuh sama-sama keras Kak Jadi dia punya prinsip sendiri Gue juga punya prinsip sendiri Yang penting makanya Kita kemarin sempet misa juga Sebulan ya? Sebulan Gue ke Surabaya Apa yang lu cari dari Awalnya Dari wanita itu Sampai ninggalnya Sebenernya gini sih konsep Di awal tuh kita cuman kerja Cuman profesional kerja kita ini Gak kita lakuin Gara-gara ada baper Ada baper Dia yang baper Dan aku juga udah kayak sering bareng Jadi kayak mikir Oke pertama awalnya baik Wajar dong kita buka hati ya gak sih? Dan aku habis break sama Mami kan Ada sedikit yaudahlah Oh iya kayak pelampiasan lah gue Bisa dibilang Enggak pelampiasan Kasar banget Enggak Ya karena aku jomblo ya bebas dong Enggak ngomong sama siapapun Bener gak? Tapi kamu tuh Jalan sama dia tuh setelah putus sama Mami Atau sebelum putus sama Mami? Aku publish Sebelumnya udah cheating Belum selesai Belum selesai ngomong Berantem nih ya Enggak Aku publish itu setelah putus Itu sore Minggu sore aku ngomong Mami Udah kita end Itu baru publish besoknya Berapa hari kemudian Tapi kalau memang aku udah jalan sama dia Bener itu sebelum Pas masih sama Mami aku jalan Tapi itu sama kayak temen Dan itu pun cuman dinner Udah itu doang Tapi katanya kamu bohongin Mami Kayak kamu tuh jalan kan sama dia Tapi gak bilang ke Mami gitu Yang mana dulu? Yang jalan itu Itu cuman sekali yang aku dinner Itu dia tau kok Kamu penasaran gitu sama dia? Sebenernya Enggak penasaran sih Dia yang penasaran sama aku Weee Kayak penasaran diri? Jujur ini fakta Emangin sama fakta Dari gym itu memang udah kayak Pas kita selama nge gym nih Kayak ngedekatin terus sih Itu dia Yang minta nomor handphone aku Jadi yang nelfon langsung Ada record semua story itu ada Aku gak pernah duluan mulai buat open Dia yang masuk ke aku duluan Karena kan jadi gini Sebenernya aku tau konsep dari awalnya Jadi dia itu Si wanita ini ya guys Si wanita ini yang sudah tua ini Dia itu Jadian sama temen aku Terus? Oke aku tau dia Nah dia satu hotel kan Aku tau Terus dia bohong ke temen aku Itu ketemuan sama lu Betul Itu kan Inisial day kan? Iya itu sama-sama ini kan Sama-sama cheating sebenernya Lu dari mami cheating Ya menurut lu tadi kan Karena udah Gak cheating dong Kan cuman dinner makan Enggak Dia kan kepala kamu Soalnya mami orangnya Kalau aku jalan Kalau aku jalan pasti dia gak Gak bolehin Mending aku jalan diam-diam aja Baik-baik gak dikasih Teng! Yaudah Sekarang gini Kalau jalan Jalan bareng-bareng kan gak apa-apa Tapi kalau dinner berdua How do you think? Iya Abis dinner Berolah kerjaan juga Di tempat umum Bener gak? Abis-abis dinner ngapain? Pulang udah selesai Serius? Simple Pulang Tetep gak boleh Kalau masih punya komitmen Itu dinner berdua sama cewek Gak boleh Apalagi gak pamit Bener gak? Coba kalau lu punya cowok Cowok lu dinner Diam-diam sama cewek Gak pamit Ajar kan? Pasti sakit hati Iya sih aku harus ngakuin Aku salah Aku akuin aku salah Aku gak izin Itu kesalahan aku ya Di awal ya Tapi intinya endingnya Gak ada ngapa-ngapain Dan aku hanya dinner Ngomongin kerjaan Selesai Udah itu doang Nah kan Gak boleh Udah lah Waktu itu Pas itu kan Ada komitmen sama mami Terus kamu jalan Ya ibarat kata mami marah Blah-blah-blah Terus putus kan Nah putus Jadian sama mami Dua bulan ngapain? Kok jadian? Hei 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 Tolong Tolong Kamu ngaku Kamu gak boleh bohong Kamu satu hotel Kau sama dia dua bulan Jujur-jujurnya Ini jujur ya Ini di Bali ya Iya-iya Aku harus ngakuin dia Sebagai pasangan aku Hanya di depan kamera Tapi kalau berdua Aku gak ngakuin Karena ngapain Aku udah bilang kan tadi Historinya dia Recordnya dia Gimana basicnya dia Kehidupannya dia Jadi aku gak bakal bisa nerima dong Buat pasangan aku Kayak gitu Aku waras masih Jadi kalau hanya kerja Atau mungkin di kamera Aku bilang itu pasangan Karena buat kebutuhan aku juga Ya you know lah Iya-iya Kita butuh publishing Yes But bener Nah terus Lu gak pernah itu ML sama dia Ampus Pernah lah Gila satu hotel Udah ngaku aja Udah gede ini Ngaku lah Udah kasihan Kasian nih Kasian nih Kasian nih Ada buat kemenang gak? Skiater Kena mental ya Ya pokoknya Ya pernah lah Gila loh Ini apa yang kau jawab loh Kan yang ditanyain aku nih Ya kan aku doge sama inner circle-nya dia Pada cerita kan Ya udah lah daripada berantem Lajan gue detek lokasi Mereka satu lokasi kok Waduh Mami sampai protektif itu Ayo dong Baikan dulu Kurang apa gue berbesar hatinya Ya udah lah Kita jangan ke berantem-berantem Yang penting sekarang Boris udah sama Mami lagi Tapi Lu mau ninggalin Mami lagi gak? Kalau ada cewek lagi Dimana-mana yang pertama Yang the best dah Mami Mami yang paling the best nih Buktiin aja Gak usah ngomong Iya Tapi Tapi kamu pernah Sempet merasa cemburu Gak pas Mami itu Dapet kijang yang bule Yang tatoan Enggak Enggak Gak 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 ada Bukanya itu cemur Gue di temanan dia itu udah lama Dia kalau cemburu itu Kelihatan mukanya Dia so cool Ribut banget Dia so cool Gak apa seru Ini aja seru banget Temanan dia itu dari kuliah Satu atap Dia itu kalau Yang mana ekspresinya gimana? Muka-muka bete Moodnya itu jelek nih Pokoknya cemburuan pokoknya Dia cuman cemburuannya itu gak nunjukin secara Aku tuh cemburu gitu loh Biasa gengsi sama temen cowok kan Tapi bro kamu tau Mami itu gak ngapa-ngapain sama dia? Aku tau kau Bodo amat Gak 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 Tapi jujur Kau kan punya perasaan kan? Sama siapa? Mami Ya iyalah Ya kan tapi kamu melihat pasanganmu Gak 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 Karena Waktu itu kan aku lihat Kayak Mami bikin konten Aku kayak Waduh Mami bikin konten Nih sama cowok Nih Nih sama bule Wah Boris Cemburu gak Merasakan cemburu gak Kan kalau cemburu Berarti dia ada perasaan dong Sama Mami Gak 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 Kan ini tuh sebenernya banyak ditanyain sama netizen nih Kayak kemarin itu kan Kayak Kok Mami beda lagi cowoknya Terus pas yang kamu sama wanita itu Itu tuh sempet heboh ya Mini netizen Waduh Heboh Terus Mami kan posting yang apa di feed itu loh Aku dengan Boris udah putus Ingat gak Iya Itu tuh viral 4000 komen disitu Iya Karena Langsung Akhirnya Karena kamu ada posting kan Sama wanita itu Makanya Itu jadi rame Nah makanya Aku tuh kayak Penasaran tentang story ini nih Kayak gue nanya ke Mami Mami curhat terus Mami telepon terus Gila Sakit hati sama lu Tau gak Sakit hati itu kenapa sama dia sih Gitu Jadi takutnya gini Kalau dia udah ditinggalin Atau bubar Track recordnya itu tuh hancur Ngerti gak Iya Bener gak Sempet aku kayak Kita ini satu kelompok ya semuanya Kayak Sampai Mami jadian lagi Sama Boris Wah kita gak akan temenan lagi Sama Mami Karena kita tuh merasakan Sakit hatinya Mami Ketika lu pergi Dengan wanita itu Gitu Kita juga gak rela Iya gak medium Tau udah ngerin tuh Kita gak mau jadi temen-temen kalian lagi Yaudah Iya itu apa Itu apa say Ini Mami Kalau misalnya Gue pikir apaan Gede banget ya anak kondanya gitu Kecil kak soalnya Ya udahlah yang terakhir dong Boris Minta maaf dong Sama Mami Kan lu kan cowok Sebagai cowok gentleman Kayu Mami Biar di hadapan kamera Biar orang-orang tuh tau Netizen yang kemarin Komen-komen tuh Biar mereka tuh Oh mereka udah Baikan lagi Dan lu harus Ya kalau cowok kan Harus gentleman Rayu dong Mami Rayunya gimana ya Rayu dong Aku gak bisa rayu perempuan Serius Bisa Gak bisa Awas ya kalau lu rayu Cewek itu Gak ada Aku bisa rayu-rayu perempuan Sayang Ini contoh Coba coba Sayang 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 kemarin aku udah salah Aku hilaf Dengan perempuan itu Aku tuh Sayang banget sama kamu Aku tuh cinta banget sama kamu Meskipun kamu kayak gitu Sayang banget Oh gitu Aku gak banyak kata ya Oke Oke Ayo dong Ayo dong Ayo dong Ayo dong Ayo dong Ayo dong Mengulangin lagi gak? Enggak Bener Kapok Kapok Kena mental kan? Banget Banget Ya udah Oke Kita magia banget Oke Kendi boys and Kendi guys Thank you so much for watching And see you in the next video Mami udah baikan Amah Boris Dan wanita itu Bye 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 Thank you See you in the next video Bye 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 Bye